Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim alaihi wa ala alih Yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasa Sanawiyah Negeri 1 Bogor, Kota Bogor Yang terhormat Abi Amirullah SPDI Selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 Serta teman-temanku sekalian Perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas 9J Yang beranggotakan Siti Afidah Nazifah, Siti Pauziah Latifah, Siti Khodijah, dan Yeni Atika Kami akan mempresentasikan biografi dan peran dari salah satu tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia Yaitu Hadratusyeh Kiayi Haji Hashim Ashari Kiayi Haji Hashim Ashari lahir dengan nama kecil Muhammad Hashim Beliau lahir di Pondok Gedang Dewek Jombang, Jawa Timur Pada Selasa 24 Zulkoida 1287 Hijriah Atau berdapatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Mesehi Ada sedikit kisah karomah terkait nama kecil beliau Ketika dalam kandungan dan melahirkannya Tampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya Ketika di dalam kandungan, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya Kedua, ketika melahirkannya, Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti yang umumnya dirasakan wanita saat melahirkan Ayah beliau bernama Kiayi Ashari yakni pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah Selatan Jombang Ibu beliau bernama Nyai Halimah Dari garis ibu, Kiayi Ashari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI Ada pun dari garis ayah, beliau keturunan ke-8 dari Jakarta Tingkir atau Raja Pajang Kiayi Haji Ashari ketika berusia 15 tahun mulai mengembara untuk mencari ilmu Beliau belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyur di Tanah Jawa, khususnya Jawa Timur Beliau juga nyantri di Bangkalan Madura, dibawah bimbingan Kiayi Muhammad Khalil bin Abdul Latif Syaihuna Latif Setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di Madura, akhirnya beliau kembali ke Tanah Jawa Untuk belajar di pesantren si Walan, Sono, si Duarjo, dibawah bimbingan Kiayi Haji Yaqub Yang dikenal menguasai ilmu Nahu dan Sorok Selang beberapa lama, Kiayi Yaqub semakin mengenal dekat Kiayi Haji Hashim Ashari Hingga tertarik untuk menjadikannya menantu Kiayi Haji Hashim Ashari yang saat itu berusia 21 tahun pun menikah dengan Nyai Nafisah Putri Kiayi Haji Yaqub Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji Di Mekah, Kiayi Haji Hashim Ashari juga memperdalam ilmu yang telah dipelajarinya Serta menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan Setelah 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikeruniai Putra yang diberi nama Abdullah Namun, di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia 40 hari kemudian, Putra beliau, Abdullah juga menyusul sang ibu berpulang ke hadirat Allah Kesedihan beliau yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai seorang ulama, nyaris tak tertahankan Satu-satunya penghibur hati beliau adalah melaksanakan tawak dan ibadah-ibadah lain yang hampir tak pernah berhenti dilakukannya Sampai akhirnya, beliau meninggalkan Tanah Suci untuk kembali ke tanah air bersama mertuanya Kelinduan akan Tanah Suci rupanya memanggil beliau untuk kembali lagi pergi ke kota Mekah Tempat-tempat bersejarah dan mustajabah pun tak luput dikunjungi beliau untuk berdoa meraih cita-cita Seperti Padang Aropah, Gua Hira, Makam Ibrahim, dan tempat-tempat lainnya Bahkan, Makam Rasulullah SAW di Madinah pun selalu menjadi tempat ziarah beliau Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu didatanginya untuk belajar sekaligus mengambil berkah Di antaranya, Syekh Su'ad bin Abdul Rahman, Syekh Abbas al-Maliki al-Hasani, ilmu hadis, Syekh Nawawi al-Bantani, serta Syekh Hatib al-Minangkabawi Segala bidang keilmuan, ada pun dari Syekh Muhammad Mahfud al-Termasi, ulama asal pacitan yang tinggal di Mekah Selain mempelajari ilmu bahasa dan syariat, Kiai Haji Hashim Ashari mendapat ijazah sana dalam Kitab Sahih Bukhari Upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia Setelah sekian tahun berada di Mekah, Kiai Haji Hashim Ashari pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap Sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman Sepulang dari Tanah Suci, sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau memulai mengajar Beliau pertama kali mengajar di pesantren gedang di Wek Jombang Yang diasuh oleh mendiang kafenya sekaligus tempat di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan Setelah itu, beliau mengajar di desa Muning, Mojoroto, Kediri Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjar Melati Hanya saja, pernikahan tersebut tidak berjalan lama sehingga Kiai Haji Hashim Ashari kembali ke Jombang Pada 26 Rabiul Awal 1317 Sidriah atau 1899 Masehi Beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng bersama rekan-rekan seperjuangannya Seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kerap, Kiai Samsuri Wanantara, dan beberapa Kiai lainnya Kiai Haji Hashim Ashari memulai tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewahan beliau Yaitu menghatamkan kitab Saihoni atau Sahih Bukhari Muslim yang dilaksanakan setiap pada bulan Susi Ramadan Tradisi ini masih berjalan sampai sekarang Pada awalnya, Santri Pondok Tebu Ireng yang pertama hanya berjumlah 28 orang Kemudian bertambah hingga ratusan orang Bahkan di akhir hayat beliau telah mencapai ribuan orang Disamping aktif mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan Baik bersifat lokal maupun nasional Pada tanggal 16 Syakban 1344 Hijriah atau bertepatan 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur Beliau mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama Bersama Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Wahaji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari mahjab empat Yaitu Imam Muhammad bin Idris Asyafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Naum, dan Ahmad bin Hanbal Dan juga mengajarkan apa saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam Kiai Haji Hashim Asari terpilih menjadi Rais Akbar NU Sebuah gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya Beliau juga menyusun konon asasi atau peraturan dasar NU yang mengembangkan paham ahli sunnah wajah ma'ah Peran Kiai Haji Hashim Asyari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan Tetapi juga sosial dan kebangsaan Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Pada tahun 1937, beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang mas dan perak Sebagai tanda kehormatan, tetapi beliau menolaknya mentah-mentah Masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940-an barangkali menjadi yang terberat bagi beliau Ketika Belanda hendak kembali menjadi Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad Yakni fatwa bahwa setiap muslim wajib berjihad, membela dan mempertahankan tanah air pada 22 Oktober 1945 Momen itu kini diperingati setiap tahun sebagai hari santri nasional Ditotapkan sebagai pahlawan nasional Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 294 tahun 1964 Beberapa karya Kiai Haji Hashim Asyari adalah Penjelasan mengenai larangan memutuskan hubungan kekerabatan dan persahabatan Adabul alim wal muta'alim, ahlak guru dan murid Al-Matawid al-Mawaid Beberapa nasihat Hadith sul-maut wal-a'ar-rus sa'ah Hadith mengenai kematian dan kiamat Arisala At-Tauhidiyah Atau catatan tentang ajaran Tauhid Ahlus Sunnah wal-Jamaah Jasa Kiai Haji Hashim Asyari Tentang resolusi jihad Telah diangkat ke layar lebar Dengan judul Sang Kiai Kiai Haji Hashim Asyari Wafat pada pukul 3 pagi Tanggal 25 Juli 1947 Bertapatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah Jenasa beliau dimakamkan Di pondok pesantren Telbulureng Jombang, Jawa Timur Tenaga Tidak Tidak